Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih Terima kasih telah menonton Menonton Ternyata Ternyata Terima kasih Ternyata Ternyata Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ternyata 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 Sebuah rangkaian listrik sederhana Nanti apa saja alat-alatnya, bahan yang anak ibu gunakan untuk membuat rangkaian listrik itu Tulislah pada LKPD ini Yang sudah ibu bagikan tadi ya Nah boleh langsung dikerjakan Ayo dikerjakan secara berkelompok Oke, nah disini sudah ada yang menyelesaikannya Kita lihat ya Nah disini sudah ada kelompoknya Nah kelompoknya Yudi Ada Yudi Nah ini hasil kerja kelompoknya ya Ya, disini apa saja bahan yang digunakan Bahan yang digunakan itu baterai, reflektor, logam penghantar, sama sakrar Oke, alatnya yang digunakan apa? Ini ada alatnya ya Tangan, ada baterai Iya benar sekali Bagus ya, sudah mengerjakannya dengan penuh tanggung jawab Nah Nah selanjutnya Coba anak-anak ibu amati gambar yang ada pada layar ini Bisa dilihat? Bisa bu Nah ada dua gambar disini ya Ini gambar apa? Sebelum ada listrik Iya lampu yang disilang Berarti artinya sebelum ada listrik Kemudian yang ini Menyatakan Sebelum ada listrik Iya apa? Perbedaannya disini Nah perbedaannya Berarti ada pengaruh sosial budayanya Terhadap sebelum dan sudah ada listrik Nah selanjutnya Coba amati lingkungan sekitar anak ibu Ada tidak yang temukan Sebanyak mungkin pengaruh listrik dalam kehidupan sosial budayanya Contohnya disini Sebelum ada listrik Kita menggunakan setrika arang Setelah ada listrik Kita menggunakan setrika listrik Ya coba dilengkapi lagi Dengan memperhatikan lingkungan sekitarnya ya anak ibu ya Baik bu Oke ini jawabannya kelompok Kelompok siapa tadi nih ya Ini kelompoknya Dewi Coba dibaca Dewi hasil kelompoknya Ya bu Ya bu Sebelum ada listrik Itu mengambil air dengan timba Setelah ada listrik Itu mengambil airnya Memakai pompa air listrik Iya pintar-pintar ya Hasilnya sangat bagus sekali Ada yang beda dengan punya Dewi Semua Sama-sama Oke lah kalau sama semua ya Nah jadi Mampat energi listrik dalam kehidupan kita sehari-hari Yang pertama Listrik digunakan sebagai penerang Kemudian digunakan untuk menghidupkan barang elektronik Kemudian dalam bidang kesehatan Dan yang terakhir Dibergunakan sebagai transaksi jual-beli Nah anak-anak ibu Sudah paham belum sampai disini pelajaran kita Sudah bu Sudah bu Sudah bu Sudah bu Sudah bu Sudah bu Sudah Sudah Sekarang mari kita simpulkan pelajaran kita pada Sore hari ini Ayo kita simpulkan dulu Pertama kita tadi belajar tentang apa Tentang listrik bu Tentang eksplanasi Teks eksplanasi Kemudian apalagi Tentang listrik sekarang Iya tentang komponen-komponen listrik Kemudian Angkaian listrik Iya yang akhir tentang apa Pengaruh listrik Pengaruh listrik dalam kehidupan sehari-hari Nah inilah kesimpulan kita pada hari ini ya Tentang teks eksplanasi Komponen-komponen listrik Dan pengaruh listrik dalam kehidupan sehari-hari Nah bagaimana anak-anak ibu sudah paham ya Nah apa manfaat yang anak-anak ibu peroleh setelah belajar pada hari ini Tahu pengaruh listrik bu dalam kehidupan kita sehari-hari Iya jadi tahu ya pengaruh listrik dalam kehidupan sehari-hari Iya benar sekali Nah menarik bukan pelajaran kita hari ini Menarik bu Menarik bu Menarik ya Iya benar sekali sangat menarik Nah sebelumnya ibu akan memberikan evaluasinya Yaitu berupa soal yang sudah ibu kasih linknya Untuk dikerjakan nanti di google formnya Setelah selesai langsung dikirim ya Ayo nanti siapa yang paling cepat mengirim dapat nilai yang terbaik Ya oke bu Baik kesempatan ya Oke lah Nah Iya bu Nah sekarang Untuk mengakhiri pembelajaran kita Untuk memimpin kita dalam doa Ayo siapa yang mau bersedia Biar kita cepat-cepat pulang Ayo siapa Iya terima Saya bu Kasih anak Yudi Ayo pimpin kita dalam doa Marilah kawan-kawan Sebelum kita pulang Kita berdoa Menurut agama Dan berdoa Mulai Doa Selesai Ya terima kasih ya Nah Demikianlah pengajaran kita anak ibu Tetap jaga kesehatan ya Selamat sore anak ibu Dadah Dadah bu Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sudah 33 menit Ya Jadi Eh Bukan deh Bukan 23 Tapi 28 Terus Tapi mulainya 14 Lebih 5 Sekarang 33 Jadi 28 Hampir 30 Cuman banyak waktu yang sedai Banyak waktu sedai Tapi banyak waktu kosong Banyak karena tampilan Banyaklah masalah teknis Jadi yang lain nanti Gimana caranya masalah teknis ini Di Apa namanya Ditanggulangi Dengan sampai Banyak waktu yang terbuang Karena teknis Terus Yang kedua Cuman ini Masalah Pesan terakhir itu Hati-hati di jalan ya Ini sudah di rumah Sudah di rumah ya Pak Kalau lagi di kelas ya Mungkin lagi luring pulang ya Lati-hati di jalan Nah ini Apa Di gunung atau apa Daringnya Baik Silahkan Bu Alpiana Waktunya sudah bagus Waktunya sudah bagus Makasih Pak Pendahuluannya sudah ada persepsi Sudah menyampaikan tujuan Terus Menerapkan pembelajaran Ada tipiknya Nyata ya Bu Terus Pembelajaran aktif Terus tadi Bagus Pak Menayangkan gambar Yang menunjukkan Siswa disuruh mikir dulu gitu Bu Perbedaan Apa tadi Bu Ada perbedaan Antara ini dan Dua perbedaan itu Di gambar itu Memancing Agar siswa Mengamati Mencermati Perbedaan gambar Tidak langsung kita Memberikan jawaban gitu ya Bapak Ibu Kemudian Sudah bagus semua Menyimpulkan Menyimpulkan Tadi saya dengar Hanya manfaatnya ya Bu Tadi saya menyimpulkan Pelajaran itu Dengan menanya kepada siswa Pelajaran Bahasa Indonesia Kita mempelajari tentang Apa hari ini Oh ya 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 Berarti sudah lengkap Bu Sudah lengkap Kita Sudah bagus Nah itu aja yang Dari Pak Sugi tadi Ada kekurangan sedikit Yang masalah itu Untuk berikutnya juga Oke itu Pak Makasih Ya terima kasih Pak Bu Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.